Halo teman-teman, konten saya kali ini adalah membuat nastar. Nastar yang lembut ya, yang diri di mulut ya, jadi bukan yang krancin ya. Kalau yang krancin tak saya kasih tawar lagi. Nah ini adalah bahan-bahan daripada membuat nastar yang lembut ya. Oke, ini ada butter, margarin, dan gula halus ya. Dan yang ini adalah terigu kunci biru ya guys, maizena, dan susu ya. Dan ini adalah telur, telurnya tiga saja ya guys. Sekarang saya akan mixer ininya dulu ya. Ini kita mixer, jangan terlalu lama ya guys, asal secampur aja ya. Kita akan mixer, asal tercampur saja, jangan terlalu lama ya. Setelah saat tercampur, kita akan masukkan kuning telurnya. Selamat menikmati. Oke, kita akan matikan. Ini sudah tercampur ya guys. Kenapa tidak boleh mixer terlalu lama? Supaya nanti nastar kita tidak melebar ketika di baking. Eh, ketika masuk oven tidak melebar ya. Jadi sebentar saja ya. Oke, ini sudah tercampur. Lalu kita masukkan terigu. Ya, yang tadi terigu, maizena, dan susu. Masukinnya sedikit-sedikit saja ya. Masukinnya sedikit saja. Oke, kita aduk dengan sepatula. Ini juga tidak boleh terlalu diaduk ya. Jadi asal tercampur saja. Ya, kita masukkan lagi terigunya. Sampai habis ya. Sedikit-sedikit. Oke, ini sudah semuanya masuk. Ya, kita akan lihat ya kekalisannya ya. Di sini adalah butter, magarin. Itu dicampur 500 gram. Terigu 500 gram. Maizena 100 gram. Susu 100 gram. Gula halus 100 gram. Oke. Kita lihat ya guys. Ini sudah bisa dipulung belum ya. Kalau misalnya adonan masih terlalu lembek. Boleh ditambahkan terigu. Ya. Jadi terigunya tidak berpatokan dengan 500 gram. Tapi bisa lebih. Ya. Oke. Ini adalah adonan yang akan kita pulung ya guys. Kalau sudah tidak menempel. Itu berarti adonnya sudah pas. Ya. Ini sudah tidak menempel. Ya. Pas. Ya. Seperti ini ya guys. Ini sudah boleh. Tapi ini agak sedikit kelembekan. Saya akan menambahkan terigu ya. Ntar ya. Ini sudah bagus ya guys. Sudah siap untuk dipulung ya. Jadi kita-kita lihat ya. Seperti ini ya. Dia punya kekalisannya ya. Nah. Tidak lengket. Nah. Ini berarti sudah bagus. Adonannya itu sudah bagus. Ya. Tidak terlalu lembek. Tidak terlalu keras. Ya. Jadi ini adonan yang bagus. Oke. Oke. Sekarang kita sudah siap dengan adonan kita. Kita akan pulung ya guys. Oke deh. Oke. 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 Bapak engkau sungguh hai Kasihmu melibat di hidupku